Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya Baiklah teman-teman semua Hari ini Miss Dinan akan mengajak teman-teman semua Untuk belajar membaca hadis tentang jujur Oke sebelum kita membaca hadisnya sama-sama Miss Dinan akan tampilkan penjelasan tentang jujur itu Seperti apa ya Miss? Mari saksikan bersama Perilaku Jujur Assalamualaikum Ibu Acmal pulang Waalaikumsalam Eh Acmal, sudah pulang? Gimana sekolah hari ini Acmal? Ini lihat bu, Acmal tadi dapat nilai 100 loh Wah hebatnya Bagaimana Acmal mengerjakannya? Acmal kan punya bukunya bu, jadi Acmal lihat jawabannya dari sana Loh, kalau begitu Acmal tadi menyontek Memangnya menyontek tidak boleh ya bu Menyontek itu perbuatan yang tidak jujur Acmal Berarti Acmal sudah berbohong pada ibu guru Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jujur Baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab Yang artinya orang yang dapat dipercaya Orang yang jujur akan mendapat banyak manfaat di kehidupannya Di antaranya punya banyak teman dan dicintai banyak orang Orang jujur akan takut berbohong Karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya Apa orang jujur tidak pernah salah bu? Orang jujur juga pasti pernah melakukan kesalahan Tapi dia tidak menutupinya dengan berbohong Jika dia salah, dia akan mengaku salah Kemudian dia bertaubat Allah sangat mencintai orang yang mau jujur saat dia salah Oh gitu ya bu Kalau begitu Acmal gak mau menyantek lagi Biar Acmal jadi anak yang jujur Acmal juga mau bertaubat sama Allah Satu lagi Acmal juga harus minta maaf sama ibu guru Oh iya Acmal nanti mau minta maaf sama ibu guru Nah setelah kita mendengar penjelasan tentang apa itu jujur Sekarang yuk kita baca hadith sesama-sama ya Raise your hands Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadisnya seperti ini Alaikum bisidqi Alaikum bisidqi Oke kita ulang lagi sama-sama yuk Alaikum bisidqi Boleh coba lagi Alaikum bisidqi Artinya Hendaklah kalian semua jujur Artinya Hendaklah kalian semua jujur Sekali lagi Hendaklah kalian semua jujur Oke hadis riwayat muslim Nah teman-teman seperti itu hadisnya Jangan lupa ya dihafalkan di rumah Pasti teman-teman soleh dan soleha bisa semua menghafalkan hadisnya Oke terima kasih sekian dari Miss Dinan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih telah menonton!